Intro Kita awali berita pertama dari Polewali Mandar, pemirsa warga desa Parapek, Kecamatan Campalagi yang Polewali Mandar menangkap 7 ular piton berbagai ukuran. 3 dari 7 binatang reptil ini ditangkap hidup-hidup, sedangkan 4 lainnya mati dibunuh lantaran menyerang dan menggigit warga. Dalam sepekan terakhir ini, sebanyak 7 ekor ular piton berbagai ukuran berhasil ditangkap warga di desa Pari-Pari, Kecamatan Campalagi yang keupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ular ini bermunculan saat alat berat eskapator melakukan pengerukan di sekitar sungai yang tak jauh dari pemukiman warga. Kemunculan sekumpulan ular dari satu sarang ini sempat mengagetkan warga, pasalnya 1 ekor diantaranya memiliki panjang mencapai 7 meter. Dari 7 ekor binatang reptil yang ditangkap, 3 diantaranya ditangkap hidup-hidup, sedangkan 4 lainnya mati dibunuh lantaran menyerang dan menggigit warga. Menurut salah seorang warga, kemunculan ular di tempat ini seringkali terjadi, di mana ular masuk ke pemukiman warga dan memangsah hewan ternak. Sebelumnya, warga juga pernah menangkap ular yang sama, namun ukurannya lebih kecil. Kemarin waktu masuk penggalian sungai eskapator, banyak ditemukan ular sekitar 7. Ada 3 yang sebagian itu yang 7 meter itu meninggal, mati. Kalau ini panjangnya ini? Yang sekarang ini? 3 meter. Masing-masing 3 meter. Ada 3. Rencana apa? Ularnya diapakan? Ya, kalau bisa diserahkan sama pihak yang menangani ini, ya kita serahkan. Banyaknya hewan reptil yang masuk ke perkampungan membuat resah penduduk setempat. Hingga saat ini, ular piton tersebut masih berada di kandang milik warga. Rencaranya warga akan menyerahkan hewan melata tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA setempat. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal, Ainews, melaporkan.